Pendekar Remaja, Jilid 24 Memang Bu Kuan Ji orangnya cerdik sekali Melihat keadaan kedua orang muda itu dan mendengar bahwa Nona itu adalah murid Sin Kong Tiang Lo yang sakti, dia tidak berani berlaku sembrono Dia menyuruh kedua orang muda itu pulang lebih dulu untuk mencari kesempatan mengatur siasat Pada saat Goatlan dan Hang Beng keluar dari situ, mereka melihat tiga orang perwira menyusul mereka dan berjalan mengikuti mereka Kalian mau apa Goatlan membentak marah? Oleh karena Jiwi hendak mengobati Putra Kaisar, maka kami disuruh mengikuti Jiwi dan mencari tahu di mana Jiwi bermalam Agar mudah memanggil apabila ada perintah dari Kaisar untuk memanggil Jiwi menghadap, jawab seorang perwira itu Hang Beng dan Goatlan tidak dapat membantah dan sesudah mereka mendapat kamar dalam sebuah hotel, ketiga orang perwira itu pergi meninggalkan mereka Malam ini kita harus berhati-hati sekali, kata Hang Beng kepada Goatlan Siapa tahu kalau-kalau ada penjahat datang hendak mengganggu Ayah seringkali bercerita tentang penjahat-penjahat yang pandai di kota raja Goatlan mengangguk dan dia masuk ke dalam kamarnya setelah makan malam Hang Beng juga duduk di dalam kamarnya, duduk bersilah di atas ranjang, tidak mau tidur, dan hanya beristirahat sambil bersemedi Menjelang tengah malam, baik Hang Beng maupun Goatlan yang duduk bersemedi pula Dapat mendengar gerakan kaki beberapa orang yang amat ringan dan halus di atas genteng hotel Kedua orang muda itu tersenyum dan dengan penuh perhatian keduanya memasang telinga untuk mengikuti gerak-gerik orang di atas genteng itu Mereka berdua sudah memiliki pendengaran yang amat tajam, maka dengan mudahnya dapat menduga bahwa yang datang adalah tiga orang yang ilmu ginkangnya cukup tinggi Kedua orang muda itu tidak bergerak, menanti sampai ketiga orang penjayat malam itu turun dari atas genteng Akan tetapi sungguh mengherankan karena mereka bertiga itu tidak turun, hanya berjalan hilir mudik beberapa kali seperti orang-orang yang merasa ragu-ragu Tiba-tiba saja terdengar bunyi genteng digeser, baik di atas kamar Hang Beng maupun di atas kamar Goatlan Kedua orang muda itu dengan urat saraf tegang lalu menanti datangnya senjata rahasia, namun mereka tidak takut sama sekali Hendak mereka lihat bagaimana penjahat-penjahat itu akan bertindak terhadap mereka di dalam kamar yang gelap itu Hang Beng sudah bersiap-siap dengan hati-hati sekali Ia mempunyai dua dugaan, yaitu penjahat itu akan menyerang dengan senjata rahasia secara ngaur Atau mereka akan melompat turun ke dalam kamarnya dari atas genteng Dan tiba-tiba dari atas melayang turun benda kecil, akan tetapi jauh dari tempat dia berdiri di sudut kamar Dia hampir tertawa melihat ketololan penjahat itu Akan tetapi alangkah kagetnya ketika benda itu jatuh di lantai, karena segera nampak asap mengebul Dia hendak melompat keluar melalui jendela, akan tetapi tiba-tiba ia mencium bau yang amat wangi Dan Hang Beng pun roboh terguling dalam keadaan pingsan Ternyata bahwa asap itu adalah asap yang mengandung obat memabukan yang luar biasa kerasnya Goatlan mengalami peristiwa yang sama Sebuah benda juga jatuh di dalam kamarnya dan mengeluarkan asap Akan tetapi, sebagai murid Sin Kong Tiang Lo yang berjuluk Raja Obat atau Raja Tabib, gadis ini selalu mengantongi penolak racun Begitu dia melihat benda itu mengeluarkan asap, dia telah menjadi curiga dan cepat dia memasukkan tiga butir pil merah ke dalam mulutnya Sehingga ketika dia mencium bau wangi itu, dia tidak jatuh pingsan, sungguh pun dia merasa agak pening juga Bangsat curang dia memaki dan cepat tubuhnya melayang ke atas melalui jendela kamarnya Ia melihat bayangan dua orang Huasyo di atas genteng, maka langsung ia menyerang dengan bambu runcingnya Kedua orang Huasyo itu bukan lain adalah Cu Tong Huasyo dan Cu Siang Huasyo Mereka ini datang bersama Ang Lok Chu setelah mendapat kabar dari Bu Kuan Ji bahwa murid Sin Kong Tiang Lo telah datang membawa obat untuk Putra Kaisar Mereka hendak mendahului kedua orang muda itu dengan kera mencuri obat yang dibawanya Ang Lok Chu yang mempunyai julukan Gotok Lokai, setan tua lima racun, kemudian mengeluarkan asap beracunnya yang sangat lihai Untuk membuat kedua orang muda itu pingsan agar memudahkan pekerjaan mereka Sesudah mendengar Hang Beng roboh di dalam kamarnya, Ang Lok Chu lalu melayang turun ke dalam kamar pemuda itu Adapun kedua Huasyo kawannya itu masih menanti untuk mendengarkan suara robohnya gadis di dalam kamar lain Akan tetapi alangkah terkejutnya kedua orang Huasyo jahat itu ketika mendengar suara angin dan makian Goatlan Mereka lebih terkejut lagi pada saat melihat betapa dengan gerakan yang luar biasa cepatnya gadis cantik itu sudah menyerang mereka dengan dua batang bambu runcing yang menotok ke arah dada mereka Chu Tong Huasyo dan Chu Xiang Huasyo cepat-cepat mengelak sambil mencabut pedang mereka Akan tetapi gerakan Chu Xiang Huasyo kurang cepat sehingga satu tendangan susulan dari Goatlan membuat dia menjerit kesakitan dan tubuhnya lantas terguling di atas genteng Lihai sekali serucu Tong Huasyo dan tanpa membuang waktu lagi melihat gadis itu benar-benar hebat sepak terjangnya Segera Huasyo ini menyambar tangan adiknya dan membawanya melompat turun dari atas genteng dengan gerakan cepat sekali Goatlan tidak mau mengejar karena dia merasa khawatir akan keadaan tunangannya Dia cepat melompat turun dan sekali tendang saja jendela kamar Hong Beng terbuka Asap yang wangi keluar dari jendela itu Goatlan masih dapat melihat berkelebatnya sesosok tubuh manusia keluar dari kamar tunangannya melalui lubang di atas genteng Akan tetapi dia tidak mau mengejar, terus menghampiri ke dalam kamar dan cepat mencari tunangannya Ternyata bahwa Tosu yang memasuki kamar Hong Beng itu sudah menyalakan lilin dan bahkan sudah sempat memeriksa buntalan pakaian Hong Beng Goatlan yang melihat tubuh tunangannya menggelepak di atas lantai, menjadi pucat Cepat dia mengangkat tubuh tunangannya itu ke atas pembaringan dan tanpa sungkan-sungkan lagi dia memeriksa Dia menarik napas lega ketika mendapat kenyataan bahwa tunangannya itu tidak menderita sesuatu, hanya pingsan akibat asap yang memabukan tadi Dengan pertolongan air teh yang tersedia di atas meja, dia dapat membuat Hong Beng segera siuman dari pingsannya Hong Beng merasa malu sekali karena telah menjadi korban penjahat, akan tetapi Goatlan lalu mengeluarkan beberapa butir pil dan memberikan itu kepada tunangannya Aku yang kurang hati-hati, katanya menghibur, harusnya aku memberi beberapa butir obat penolak ini kepadamu untuk penjagaan Yang datang tadi adalah orang-orang yang cukup pandai, meskipun bukan merupakan lawan yang harus ditakuti Kemudian Goatlan menceritakan bahwa yang datang adalah dua orang Hwasyo dan seorang Tosu Aku tidak dapat melihat jelas wajah mereka, kata gadis gagah ini, apalagi yang sudah memasuki kamarmu Hanya kulihat ia adalah seorang yang berpakaian seperti Tosu Aku hanya berhasil menemdang roboh seorang Hwasyo, sayang bahwa mereka sudah dapat melarikan diri Gerakan mereka cukup cepat dan ringan sekali Sudah terang bahwa maksud kedatangan mereka itu untuk mencuri dan mencari obat yang kau bawa, kata Hang Ding Agaknya mereka itu bukan kaki tangan perwira yang galak tadi Kukira juga bukan, jawab Goatlan Mungkin sekali mereka adalah ahli-ahli obat yang iri hati pada mendiang suhu Dan hendak merampas obat agar supaya nama suhu tetap tercemar Dugaanmu betul Melihat asap beracun tadi, tentulah mereka itu mempunyai kepandayan tentang obat-obatan Mungkin juga mereka hendak mencuri obat supaya mereka dapat mengobati putera kaisar dan merekalah yang akan berjasa Demikianlah, kedua orang muda itu bercakap-cakap dengan asik Tiba-tiba Goatlan teringat bahwa sudah terlalu lama dia berada di kamar Hang Beng Maka dengan wajah merah dia lalu berdiri dan berkata Koko, aku harus kembali ke kamarku sendiri Sebelum Hang Beng menjawab, gadis itu melompat keluar dari jendela kamar itu Pergi meninggalkan Hang Beng yang masih berdiri bengong Saking kagumnya melihat wajah tunangannya yang demikian manisnya tersinar oleh penerangan lilin Ia menghela nafas lalu menutup kembali jendelanya Kemudian ia melompat naik ke atas pembaringan dan rebah membayangkan wajah Goatlan yang cantik manis Pada keesokan harinya, Goatlan dan Hang Beng sudah menghadap Bu Kuan Ji yang menerima mereka dengan muka ramah Sehingga kedua orang muda itu berlaku semakin hati-hati sekali Sikap ini bukan menyenangkan hati mereka, bahkan lantas menimbulkan kecurigaan di dalam hati Jiwi telah diterima oleh Hang Siang dan sekarang juga dipersilakan untuk menghadap, katanya dengan senyum manis dibuat-buat Dengan dikawal oleh Bu Kuan Ji bersama 12 orang perwira bayangkari yang gagah dan berpakaian indah Sepasang orang muda itu memasuki istana yang luar biasa indahnya Bagaikan dua orang dusun yang baru pertama kali memasuki sebuah kota besar, Hang Beng dan Goatlan Memandang ke kanan kiri dan tiada habisnya memuji dan mengagumi perabot yang memang luar biasa indahnya dan jarang dapat terlihat oleh umum Mereka diterima oleh Kaisar dan Permaisuri sendiri Bukan dalam persidangan umum, di mana sekalian hamba sahaya dan bayangkari menghadap Kaisar, melainkan pertemuan tersendiri Meta Hang Beng dan Goatlan merasa silau oleh pakaian yang dipakai oleh Kaisar dan Permaisuri Karena itu dari jauh mereka sudah menjatuhkan diri berlutut bersama semua perwira yang mengawal mereka Betulkah kalian datang membawa obat untuk putra kami terdengar Kaisar bertanya Goatlan tidak berani menjawab Dia merasa seakan-akan lehernya tersumbat, sehingga Hang Beng yang mewakili Benar, paduka yang mulia Hamba berdua mewakili Yok Ong Sin Kong Tiang Lo Datang membawa obat dan hendak mencoba mengobati putra paduka Mudah-mudahan saja Tian Yang Maha Kuasa akan memberi berkahnya Hem, kami telah mendengar akan kesombongan Raja Obat itu Kami juga telah bosan mendengar kesanggupan ahli-ahli obat Tahukah kalian bahwa sudah ada empat orang ahli obat kami jatuhi hukuman mati karena mereka tidak dapat memenuhi kesanggupan mereka? Kami memberi tahukan hal ini karena sayang melihat kalian yang masih muda dan rupawan Sekarang tinggalkan sebuah obatmu untuk kami cobakan kepada putra kami Mudah-mudahan ada hasilnya Mohon maaf sebanyaknya apabila hamba berani membantah Tiba-tiba Goatlan dekat berkata Menurut pesan terakhir dari Suhu Haruslah hamba sendiri yang meminumkan obat itu kepada putra paduka Berkerutlah kening kaisar itu Apa? Apakah kau tidak percaya kepadaku? Tidak percaya kepada ahli-ahli pengobatan yang berada di dalam istana? Bukan demikian, akan tetapi Cukup Kau ini anak gadis masih muda Sampai berapa tinggi kepandaian dan berapa banyak pengalamanmu Tabib-tabibku adalah orang-orang pandai yang berpengalaman Tinggalkan obat itu dan kalian harus tunggu di dalam kota raja Jangan sekali-kali keluar dari kota raja sebelum ada hasil pengobatan itu Bukan main gelisahnya hati Goatlan, akan tetapi dia tidak berani membantah Suara kaisar itu dan keadaannya sungguh hamat berpengaruh Kemudian dengan kedua tangan menggigil dia mengeluarkan sebutir buah giyoko Hamba mentaati perintah, katanya kemudian Harap saja buah ini diberikan kepada putra paduka yang sakit untuk dimakan mentah-mentah Kaisar memberi tanda dengan tangannya dan bukuan jimaju untuk mewakili kaisar menerima buah itu Bukan main mangkelnya hati Goatlan Mengapa kaisar percaya kepada orang macam ini? Akhirnya dia dan Hang Beng dipersilakan keluar dari istana Sesudah keluar dari istana yang mewah dan megah itu, Goatlan membanting-banting kakinya Kaisar bot SSSTTT Kata Hang Beng mencegah Kita lihat saja bagaimana perkembangannya, moi-moi Marah saja tak akan ada artinya Harus kau ingat bahwa pengobatan dan segala jerih payahmu ini bukan khusus untuk menolong pangeran yang sedang sakit Melainkan untuk menjaga nama suhumu Keduanya lalu berjalan perlahan kembali ke hotel mereka Mendadak terdengar seruan girang Nihiyap Mereka menengok dan melihat seorang pemuda tanggung berusia kurang lebih 14 tahun yang berwajah tampan dan berpakaian indah sedang duduk di atas seekor kuda putih Diiringi oleh empat orang pengawal berpakaian sebagai guru-guru silat Kau Goatlan merasa kenal dengan pemuda bangsawan ini Ketika pemuda tanggung itu melompat turun Teringatlah ia bahwa dia adalah Ong Tek Putra pangeran Ong yang dulu menjadi murid Bansai Chinjin dan yang telah ditolongnya dari bahaya maut ketika diserang oleh gurunya sendiri Lihiyap Marilah kasihgah di rumah orang tuaku Mereka telah merasa rindu dan ingin sekali bertemu dengan penolongku Menghadapi keramahan anak ini Goatlan tidak dapat menolak dan dia menganggukan kepalanya Ong Tek menjadi girang sekali dan ketika dia melihat Hang Beng dia segera bertanya Lihiyap, siapakah tuaku yang gagah ini? Dia adalah kawan baikku dan kedatanganku juga bersama dia Ong Tek yang terpelajar itu lalu menjura dan memberi hormat kepada Hang Beng yang membalasnya dengan tersenyum Dia suka juga melihat anak yang sopan dan peramah ini Silakan naik kuda pengawalku kata Ong Tek Yang menyuruh dua orang pengawalnya turun dari kuda Akan tetapi Goatlan dan Hang Beng tentu saja menolaknya dan menyatakan lebih baik berjalan kaki Ong Tek tak dapat memaksa dan dia pun lalu menyuruh para pengawalnya berangkat lebih dulu sambil membawa kudanya Mengabarkan bahwa penolongnya akan datang ke rumahnya Dia sendiri lalu berjalan kaki bersama dua orang muda itu Rumah gedung pangeran Ong Tiang Ho, ayah Ong Tek, sangat besar dan megah Pangeran ini cukup berpengaruh oleh karena dia masih terhitung keluarga dekat dengan kaisar Maka ia amat disegani Akan tetapi oleh karena dia amat setia kepada kaisar dan tak mau berbaik dengan para pembesar durna Maka diam banyak pembesar yang membencinya Ketika Goatlan dan Hang Beng tiba di gedung itu, mereka merasa amat malu-malu dan sungkan Sebab ternyata bahwa pangeran Ong Tiang Ho beserta istrinya menyambut mereka sendiri sampai di depan pintu Diiringi oleh banyak sekali pelayan dan pengawal Begitu berhadapan, ibu Ong Tek lalu maju dan merangkul Goatlan Ia menatap wajah pendekar wanita itu dengan kagum Lalu berkata, ah, melihat kau begini cantik dan lemah lembut Sukarlah bagiku untuk percaya cerita Tek Ji, anak Tek Bahwa kau adalah seorang pendekar wanita gagah perkasa yang telah menolong nyawa anakku Dengan muka kemerah-merahan Goatlan lalu mengucapkan kata-kata merendah Juga pangeran Ong menyatakan kegembiraan dan kekagumannya Nona, siapakah sebenarnya namamu? Putera kami sendiri masih tidak tahu siapa nama penolongnya Dengan sikap hormat dan manis Goatlan segera memperkenalkan namanya dan juga nama Hong Beng Ketika mendengar bahwa Goatlan adalah putri Kuean dan Hong Beng Putera pendekar bodoh, pangeran Ong makin menghormat sikapnya Kedua orang muda itu lalu diajak masuk ke dalam di mana mereka diterima dengan jamuan makan yang mewah serta percakapan yang amat ramah tamah dan meriah Pada saat mereka sedang makan minum sambil bercakap-cakap, ditemani oleh beberapa orang pengawal kepala yang duduk di meja lain Tiba-tiba seorang penjaga pintu datang menghadap pangeran Ong dengan wajah pucat Taijin, di luar ada utusan dari Hong Xiang, kaisar, yang minta agar paduka dan tamu paduka keluar Pangeran Ong mengerutkan kening mendengar ini Tidak biasa kaisar mengutus orang pada saat seperti ini, dan sepanjang ingatannya, tidak ada urusan penting di istana Tapi betapapun juga, dia lalu berdiri dari tempat duduknya dan Hong Beng yang mendengar ucapan penjaga itu pun segera bangun berdiri mengikuti tuan rumah keluar dari ruangan dalam Ada pun Goatlan yang duduk bercakap-cakap dengan nyonya Ong, hanya memandang ke arah Hong Beng Seakan-akan ia menyatakan sudah cukup diwakili oleh tunangannya itu untuk melihat apakah yang terjadi di luar gedung Ketika pangeran Ong dan Hong Beng tiba di luar, ternyata yang datang adalah perwira Bukulanji sendiri, diikuti oleh lima orang perwira lain Melihat pangeran Ong, Bukulanji memberi hormat karena kedudukan pangeran ini jauh lebih tinggi daripada kedudukan dia sendiri yang hanya sebagai kepala pengawal raja Mohon dimaafkan bila hamba mengganggu Taijin Hamba mendapat keterangan bahwa kedua orang muda yang lancang berani memberi obat palsu kepada pangeran yang sakit sedang berada di gedung Taijin Maka hamba datang hendak menangkap mereka, dia memandang ke arah Hong Beng yang berdiri dengan tenangnya Pangeran Ong memandang heran Memang sesungguhnya Hong Beng dan Goatlan tidak menceritakan kepadanya tentang hal pengobatan itu Muciang Kun, apakah kau mengimpi? Memang ada kedua orang tamuku di sini, akan tetapi mereka adalah pendekar-pendekar muda yang gagah perkasa Inilah seorang di antaranya, ia adalah putra dari pendekar bodoh, apakah ini yang kau maksudkan? Bukulanji terteguan mendengar bahwa pemuda ini adalah putra pendekar bodoh, akan tetapi dia dapat menetapkan hatinya dan berkata, Betul, Taijin Dia inilah dan seorang gadis telah berani memberi obat palsu kepada Hong Siang dan setelah diberikan kepada pangeran yang sakit, ternyata obat itu membuat sakitnya lebih berat Hong Beng melangkah maju, Ciyang Kun, apakah bicaramu itu boleh dipercaya? Kenapa tidak? Hayo kau menyerah untuk kami tangkap Kau dan kawanmu telah berani mati mencoba meracuni pangeran sambil berkata demikian, Bukulanji bergerak maju diikuti lima orang kawannya Akan tetapi Hong Beng sudah marah sekali Maaf, Ong Taijin, katanya kepada pangeran Ong, terpaksa hamba akan melayani para perwira kasar ini Dia lalu menantang kepada Bukulanji dengan suara keras Perwira si bu, aku tidak percaya akan semua ucapanmu itu Jika memang benar kata-katamu, antarkanlah aku dan kawanku ke tempat pangeran yang sedang sakit berada, agar kami dapat menyaksikan dengan mati kepala sendiri Hem, penjahat muda Apakah kau hendak datang dan membunuh pangeran dengan kedua tanganmu sendiri, setelah obat racunmu tidak berhasil membunuhnya? Keadaan menjadi tegang dan pangeran Ong segera berlari masuk sambil berkata, baik ku panggil Nona Kwee Sementara itu, dua orang pengawalnya berdiri menjaga di pintu, sedangkan Hong Beng berdiri bertolak pinggang dengan sikap menantang Tiba-tiba terdengar suara bergelak dari sebelah belakang para perwira itu dan tahu-tahu seorang kakek tua yang berpakaian mewah dan membawa sebatang kuncui panjang melangkah maju Muciang kun, pemuda ini mengaku sebagai putra pendekar bodoh Hahaha, agaknya semua penjahat muda suka menggunakan nama pendekar bodoh untuk menakut-nakuti orang Akan tetapi aku tidak takut Biarlah aku menolong kalian menangkapnya Orang tua itu bukan lain adalah Bansai Cin Cin Walaupun Hong Beng belum pernah melihat sendiri kakek ini Akan tetapi ia telah mendengar dari Goatlan tentang kakek ini Pada saat Bansai Cin Cin mengirim huncuenya ke arah Hong Beng Pemuda ini merasa betapa ada angin yang keras menyambar ke arahnya Cepat ia mengelak dan kini ia tidak merasa ragu-ragu lagi Melihat kelihayan sambaran huncue tadi Ia maklum bahwa tentulah ini orangnya yang pernah bertempur dengan Lily dan Goatlan Apakah ini yang disebut huncue maut katanya mengejek Biar kulihat sampai di mana si kepandayanmu maka kau bisa sejahat itu Bansai Cin Cin merasa penasaran sekali ketika sambaran huncuenya dapat dilakukan dengan secara mudah sekali oleh pemuda itu Tadinya ia masih memandang rendah dan sama sekali tidak percaya bahwa pemuda ini pun putra pendekar bodoh Maka ia lalu maju menyerang dengan cepatnya Akan tetapi, akhirnya ia merasa ragu-ragu dan terkejut sekali karena gerakan pemuda itu benar-benar luar biasa sekali Dengan ilmu ginkang yang ringannya bagai seekor burung walet Pemuda itu dapat menghindarkan diri dari serangan-serangan huncuenya Malah kini membalas dengan serangan pukulan tangan kosong yang luar biasa sekali Semakin besar rasa terkejutnya pada saat dia mengenal ilmu silat pemuda ini sebagai ilmu silat pat kuat yang hoat Yaitu satu-satunya ilmu silat di dunia barat yang menjadi kepandayan seorang tokoh besar Eh, dari mana kau mencuri ilmu silat dari pok-pok Sian Jin bentaknya sambil mengayun huncuenya Tua bangka rendah Pok-pok Sian Jin adalah suhuku, kau mau apa maki Hang Beng sambil mempercepat gerakannya Pertempuran berjalan ramai sekali dan sungguhpun Hang Beng menghadapinya dengan tangan kosong Akan tetapi dalam beberapa belas curus ini belum kelihatan pemuda itu terdersak Bahkan ia menggunakan kegesitan dan keringanan tubuhnya untuk menyambar-nyambar dari atas dan mengirim pukulan dan tendangan ke arah kepala lawannya Bukan main terkejut dan marahnya Bansai Chin Jin Tadi ia telah menyombong di depan Bu Kuen Chi dan ketiga orang tabib istana untuk menangkap dua orang muda yang hendak mencoba mengobati pangeran Akan tetapi sekarang baru menghadapi seorang di antara kedua orang muda itu saja Ia tidak dapat menangkapnya, biarpun pemuda itu bertangan kosong Ia berseru keras dan dengan cepat ia menjemput tembakau hitam dari kantong tembakau yang tergantung pada huncuenya Memasukkan tembakau itu pada kepala huncuenya yang masih berapi Tak lama kemudian mengepulah asap hitam dari huncuenya Akan tetapi pada saat itu, berkelebat bayangan putih kemerahan dan tau-tau Goatlan sudah melompat dari dalam Dan berdiri di depan kedua orang pengawal pangeran Ong yang berdiri menjaga di depan pintu masuk Di belakangnya nampak Ong Teg berlari-lari mengikutinya Kini keduanya berdiri bengong memandang ke arah mereka yang sedang bertempur Ong Teg memandang dengan hati berdebar ngeri ketika mengenal bekas gurunya yang sedang menyerang Hang Beng Adapun Goatlan juga merasa heran mengapa kakek ini tiba-tiba saja bisa muncul di tempat itu Akan tetapi ketika dia melihat huncue yang telah mengepulkan asap hitam Tak terasa pula ia mendekatkan telunjuknya ke mulut Hatinya gelisah dan ia memandang dengan hati khawatir sekali akan keselamatan tunangannya Hati-hati, koko, asap tembakau-nya beracun Biar aku menghadapi pesolek tua bangka ini setelah berkata demikian Dia mencabut sepasang bambu runcingnya dan melompat ke kalangan pertempuran Bukan main kagetnya hati bansai cinjin ketika ia melihat gadis yang pernah mengacau kulilnya dulu Dia cepat memutar huncuenya untuk menangkis bambu runcing yang telah dikenal kelihayanya itu Sungguh sial, pikirnya Keadaan pemuda itu saja sudah merupakan kesialan baginya Karena tadinya ia tidak percaya bahwa pemuda ini benar-benar putra pendekar bodoh dan memiliki ilmu silat Sedemikian lihainya, bahkan ternyata masih murid pok-pok sianjin pula Dan sama sekali tidak pernah ia bermimpi bahwa gadis yang membawa obat untuk pangeran itu adalah kue Egoatlan yang lihai Menghadapi kedua orang muda ini, dia tidak akan menang, pikirnya Karena itu, setelah menyemburkan asap hitam tembakaunya Dia lalu melompat mundur dan lari keluar dari tempat itu Egoatlan memutar sepasang bambu runcingnya untuk memukul buyar asap hitam yang bergumpal-gumpal Sedangkan Hang Beng juga melompat mundur sambil menggerakkan kedua tangannya Supaya mendatangkan angin mengusir asap berbahaya tadi Pada saat keduanya memandang ke depan, ternyata rombongan perwira tadi pun sudah lenyap dari sana Pangeran Ong Tiang Hong sudah keluar pula dan pangeran ini marah sekali Ia membanting-banting kakinya dan berkata dengan gemas Terlalu sekali sibuk Wanji Aku harus memprotes hal ini di hadapan Kaisar Perwira itu sudah sepatutnya diganti dengan orang lain Sungguh kurang ajar, di rumahku dia berani berlagak seperti itu Ada pun Goatlan merasa marah sekali dan juga mendengkol Telah susah payah suhu mencarikan obat sampai mengorbankan nyawa Dan aku melanjutkan usahanya mencari obat itu Tidak tahu hanya begini saja terima kasih orang Koko, apa gunanya mengobati orang yang tidak tahu terima kasih? Aku mau pulang saja ke tiangan Walaupun telah dibujuk oleh pangeran Ong Goatlan tetap tidak mau tinggal lebih lama di gedung pangeran itu Dan bersama Hang Beng lalu keluar dari situ Akan tetapi Hang Beng berhasil membujuk Goatlan agar jangan meninggalkan kota raja dulu Moi-moi, hatiku masih merasa amat curiga terhadap buku Wanji itu Siapa tahu kalau dia yang main gila dan bukan Kaisar yang menyuruh menangkap kita Dan siapa tahu pula kalau dia bermain gila dan mengganti obat buah mutiara itu dengan lain buah? Terkejut Goatlan memandang kepada Hang Beng Mungkinkah ada orang berpangkat pengawal istana yang menghendaki kematian pangeran? Siapa tahu Hang Beng menggerakkan kedua pundaknya? Menurut ayah, di dunia ini banyak sekali terjadi kejahatan-kejahatan yang amat mengerikan Iblis telah berkuasa di banyak hati manusia Oleh karena itu, biarlah untuk sementara kita tinggal di hotel dan menanti perkembangan selanjutnya Kita tidak usah khawatir, meskipun ada bansai cinjin yang membantu buku Wanji Kita tak perlu takut Disebutnya nama ini membuat Goatlan mengerutkan keningnya Aku tidak takut pada huncui maut itu Hanya aku merasa heran sekali bagaimana kakek jahat itu bisa sampai ikut campur tangan Benar-benar aneh Memang ucapan Goatlan beralasan Mungkin para pembaca juga merasa heran seperti gadis cantik itu Bagaimanakah tahu-tahu bansai cinjin bisa muncul di kota raja dan ikut membantu buku Wanji melakukan penangkapan? Setelah rumahnya menderita amukan li seong yang membakar dan membunuh banyak anak buahnya Diam-diam bansai cinjin menjadi terkejut dan mulai merasa khawatir Ternyata bahwa keturunan pendekar bodoh dan kawan-kawannya memiliki kepandayan yang amat tinggi ilmu dan juga amat ganasnya Memang betul bahwa dia telah berhasil mengundang pembantu-pembantu yang tangguh seperti Suhengnya sendiri Uwi Kong Sian Su yang ilmu kepandayannya belum tentu kalah oleh pendekar bodoh Juga dia sudah berhasil mengundang Tai Lek Sam Kui Tiga iblis geledek dari Hailun yang juga memiliki ilmu kepandayan yang bisa diandalkan dan hanya sedikit di bawah tingkat Uwi Kong Sian Su Dia lalu mengadakan perundingan dengan Suhengnya dan tiga orang iblis geledek itu Bagaimana care untuk menghadapi musuh-musuh besarnya, yaitu pendekar bodoh dan keturunannya serta kawan-kawannya Mereka itu terlalu sombong dan mengandalkan kepandayan mereka Berkata bansai cinjin, kalau kita tidak mengambil tindakan, akan hancurlah nama kita Seorang pemuda keturunan pendekar bodoh berani sekali membunuhi orang-orangku, tamu-tamuku dan juga memakar rumahku Benar-benar hebat sekali Ilmu kepandayan bukpun Suh ternyata telah diwarisi oleh orang-orang muda yang ganas dan kejam Memang mudahlah bagi mulut untuk mengatakan kejam kepada lain orang Sama sekali tidak ingat akan kekekejaman sendiri yang dianggapnya selalu benar Bagaimana pikiranmu kalau aku pergi mengunjungi pendekar bodoh untuk menegurnya Dan sekalian menyampaikan undangan untuk tibu di puncak kian san tahun depan? Wikong Sian Su tiba-tiba bertanya Tentu saja semua orang menyatakan persetujuan Akan lebih baik lagi kalau begitu Kita bisa mempersiapkan diri dan kalau Suheng bertemu dengan kawan-kawan sehaluan di tengah perjalanan Boleh sekalian minta bantuan mereka Hai Luntai Lek Sem Kui tertawa bergelak-gelak dan saling pandang Masih tahun depan? Alangkah lamanya, kami kira sekarang akan diadakan tibu Ah, kalau begitu biarlah kami bertiga melancong dulu menghibur hati Nanti musim semi tahun depan kami akan datang di Tian San Kata Tian Hi Tiet Sian Su, kakek yang keit gemuk dan selalu membawa payung itu Tiga orang ini termasuk orang-orang aneh yang tak dapat dihalangi kehendaknya Maka Bansai Chin Jin juga tidak bisa mencegah keberangkatan mereka Ia amat mengharapkan bantuan orang-orang ini Dan kalau mereka sudah berjanji akan datang membantu pada nanti tahun depan di puncak Tian San Tentu mereka tidak akan melanggar janji Ia lalu memberi bekal banyak uang emas dan barang-barang berharga Yang tentu saja diterima oleh Hai Luntai Lek Sem Kui dengan gembira Demikianlah, Wikong Sian Su dan muridnya Seng Kam Seng, lalu berangkat menuju ke Saning untuk mencari pendekar bodoh Dan di tengah perjalanan, yaitu di Lianing Dia bertemu dengan Lili dan La Sian seperti sudah dituturkan di depan Dan menyampaikan tantangan tibunya melalui gadis putri pendekar bodoh itu Setelah Tai Lek Sem Kui pergi Bansai Chin Jin yang ditinggal seorang diri merasa tidak enak sekali Diam-diam dia lantas memikirkan nasibnya yang seakan-akan dikelilingi oleh lawan-lawan muda yang amat tangguhnya Dia tidak merasa gentar, akan tetapi sesungguhnya ada perkara yang lebih penting dan besar daripada perkara permusuhannya dengan golongan pendekar bodoh Dari para sahabatnya di Kota Raja, dia mendengar tentang keadaan yang sangat genting di dalam istana Biarpun dari luar tidak terdengar sesuatu dan rakyat hanya mengetahui bahwa Pangeran Mahkota telah sakit keras sekali Akan tetapi sebetulnya di dalam istana terjadi perebutan kekuasaan yang hebat Bansai Chin Jin adalah seorang yang mempunyai cita-cita besar Dia sangat haus akan kedudukan tinggi dan kemewahan hidup, dan keadaannya yang telah kaya raya itu masih belum memuaskan nafsunya Alangkah baiknya kalau dia bisa menjadi pembesar tinggi, menjadi bangsawan yang dihormati oleh laksaan orang Telah lama ia menjadi sahabat tanggokcu, tosu yang berjuluk Nggotokokwai dan yang kini tiba-tiba kejatuhan bintang dan menjadi tabib istana berkat pertolongan Bukuan Chi Ia lalu menghubungi sahabatnya ini dan diperkenalkan kepada Bukuan Chi Perwira yang cerdik ini sangat kegembira dapat berkenalan dengan Bansai Chin Jin Karena orang macam inilah yang amat dibutuhkan untuk membantunya mencapai cita-cita Biarpun ketiga orang ahli obat itu merupakan tenaga-tenaga yang cakep, akan tetapi ilmu silat mereka kurang tinggi Semenjak perkenalan itu, Bansai Chin Jin selalu mengadakan hubungan dengan Bukuan Chi dan semua kaki tangannya Atau lebih tepat lagi, dengan kaki tangan selir kaisar yang memiliki cita-cita untuk mengangkat puterannya sendiri menjadi pengganti kaisar Persekutuan gelap dibentuk, dan Bansai Chin Jin sudah menyanggupi untuk menyiapkan pasukan yang kuat dari Mongol apabila sewaktu-waktu terjadi perang Muridnya, Bu Hun Ti yang masih tinggal di rumah lalu melawat ke Mongol dan mengadakan hubungan dengan kepala suku Mongol yang dikenalnya baik, yaitu Malangikan Kemudian Bansai Chin Jin teringat kepada bekas muridnya, yaitu Ong Tek Dia merasa menyesal sekali mengapa ia telah kehilangan Ong Tek, oleh karena ia tahu bahwa ayah Ong Tek, yaitu Pangeran Ong Ti yang Hou, adalah seorang pembesar yang amat besar pengaruhnya di dalam istana Dan sekarang ia justru telah menanam kebencian di dalam hati Ong Tek yang tentu saja sudah menuturkan semua peristiwa yang terjadi kepada ayahnya Ong Tek merupakan bahaya besar, suhu, kata Huk Ti Hwesio, murid satu-satunya yang amat dipercaya oleh Bansai Chin Jin Akan baik sekali kalau Suhu bisa mencari dan membunuhnya agar ia tidak banyak membuka mulutnya memburukan nama Suhu Demikianlah, dengan hati kesal setelah semua orang pergi, dia kemudian memesan Huk Ti Hwesio agar supaya menjaga kuilnya Kemudian ia lalu berangkat ke kota raja, dengan tujuan utama untuk mengadakan perundingan dengan buku anjah tentang perkembangan cita-cipta mereka Ada pun tujuan kedua ialah untuk mencari dan bila mungkin membunuh bekas muridnya, yaitu Ong Tek Dan pada saat dia tiba di gedung tempat kediaman buku anji itulah maka kebetulan sekali buku anji sedang menghadapi urusan besar Yaitu datangnya dua orang muda yang mewakili Sien Kong Tiang Lo membawa obat untuk pangeran mahkota yang sedang sakit Dengan lincahnya, buku anji berunding dengan selir kaisar yang menyampaikan kepada kaisar tentang adanya dua orang muda yang mencurigakan dan yang katanya datang membawa obat untuk pangeran Mereka itu masih muda, mana mungkin memiliki kepandayan tinggi kaisar dibujuk oleh selirnya Boleh mencoba obat mereka, akan tetapi lebih baik mereka jangan dibolehkan mendekati pangeran Siapa tahu kalau mereka itu utusan para pemberontak yang secara diam-diam hendak membunuh pangeran Bujukan itu termakan oleh kaisar dan sebagaimana dituturkan di bagian depan, Goatlan dan Hangbeng tidak diperbolehkan mendekati pangeran Hanya buah giyoko saja yang diterima oleh kaisar Mudah sekali diduga bahwa setelah obat itu diberikan kepada tiga orang tabib istana untuk dicobakan kepada pangeran yang sakit Obat itu sudah dibuang dan diganti dengan obat lain yang tidak ada khasiatnya bahkan yang merusak kesehatan pangeran yang malang itu Kaisar menjadi marah dan menyuruh Bu Kuan Ji pergi mencari serta memanggil kedua orang muda yang telah membawa obat palsu Perwira si Bu ini karena merasa khawatir kalau-kalau kedua orang muda itu melawan Kemudian mengajak Bansai Chinjin pergi mengunjungi rumah gedung pangeran Ong Sungguh hal yang kebetulan sekali, pikir mereka, karena kedua orang muda itu ternyata kenal baik dengan pangeran Ong Kesempatan bagus sekali untuk memfitnah keluarga pangeran Ong Siasat licin dan akal busuk dijalin oleh para pengkhianat itu Dan Hangbeng bersama Goatlan merasa khawatir, tidak tahu apakah yang akan terjadi selanjutnya Mereka tidak tahu bahwa musuh-musuh tersembunyi sedang mengatur siasat yang jahat bagi mereka dan keluarga pangeran Ong Bu Kuan Ji membawa Bansai Chinjin menghadap Kaisar Dengan pandai sekali dia lalu menuturkan bahwa dua orang muda itu telah dilindungi oleh pangeran Ong Tiang Hong Dan bahkan kedua orang yang berkepandaian tinggi itu melawan ketika akan ditangkap Baiknya adalah suhu ini yang menolong hamba Kalau tidak, hamba tentu akan binasa oleh mereka, kata Bu Kuan Ji menutup laporannya Hamba sudah tahu bahwa mereka itu adalah keturunan pendekar bodoh Seorang yang terkenal sebagai pemberontak di masa pemerintahan Ayah Paduka Kata Bansai Chinjin kepada Kaisar Agaknya pendekar bodoh dan kawan-kawannya masih saja mempunyai keinginan untuk memberontak dan bersekutu dengan para bangsawan yang memiliki hati khianat Bukan main marahnya Kaisar mendengar ucapan-ucapan yang menghasut ini Bagaimana mungkin katanya ragu-ragu Ong Tiang Hong adalah seorang pembesar yang setia, bahkan masih terhitung keluarga istana Agaknya tak mungkin dia memiliki hati khianat dan mengadakan perhubungan dengan segala pemberontak dan penjahat Hamba tidak berani menuduh, kata Bu Kuan Ji Hanya akan lebih aman dan baik sekali apabila pangeran Ong dipanggil untuk memberikan keterangan Baik, kau pergi dan panggil dia datang, juga seluruh keluarganya bentak Kaisar Dan lo suhu ini, siapakah namanya? Hamba disebut orang Bansai Chinjin, seorang hamba sahaya biasa saja yang bersedia mengorbankan tenaga dan nyawa untuk negara Bagus, kau bantulah Bu Kuan Ji, nanti akan kupikirkan kedudukan yang sesuai dengan jasamu Bukan main girangnya hati Bansai Chinjin mendengar ucapan Kaisar ini Dia kemudian mengundurkan diri untuk melakukan tugas yang diperintahkan oleh Kaisar Untuk kali ini, Bu Kuan Ji menerima surat kuasa yang berupa bendera lengki, bendera tanda pesuruh Kaisar Dengan lengki di tangan, maka mudah saja bagi Bu Kuan Ji membawa pangeran Ong sekeluarganya Mengiring mereka semua ketahanan, sambil menanti perintah Kaisar untuk memeriksa mereka Suara tangis seriuh rendah memenuhi tempat tahanan, namun pangeran Ong Tiang Ho dengan tenang berkata Tak usah menangis Kita telah divitnah orang, akan tetapi mengapa gelisah? Tunggulah sampai aku dapat bertemu dengan Kaisar Tentu aku akan sanggup menyadarkan Kaisar yang agaknya dihasut oleh mulut jahat Alangkah terkejutnya hati Hang Beng dan Goatlan pada saat mereka mendengar dari pelayan hotel Bahwa keluarga pangeran Ong sudah ditangkap oleh perwira-perwira dari istana Hal ini adalah sebuah hal yang aneh dan mengejutkan orang Maka tentu saja berita ini tersiar dengan cepatnya hingga pelayan itu pun mendengar lalu menyampaikan kepada semua tamu hotel Sungguh aneh, agaknya dunia akan kiamat pelayan yang doyan cerita itu menutup penuturannya Pangeran Ong adalah seorang yang sangat berpengaruh dan ditakuti Ia selalu dekat dengan Hang Siang karena kabarnya ia merupakan saudara dari Hang Hou, Permaisuri Akan tetapi siapa yang tahu akan nasib orang? Ah, kasihan, pangeran Ong sekeluarga terkenal sangat dermawan dan budiman Apalagi putranya, Ong Kong Chu yang suka sekali datang ke sini dan bercakap-cakap dengan semua orang Dia sangat peramah dan tidak sombong, naik kuda mengelilingi kota, bergaul dengan semua orang, tidak seperti putra-putra bangsawan lain yang besar kepala dan Baru sampai di situ kata-katanya, tiba-tiba saja dia menutup mulut dan wajahnya menjadi pucat Serombongan perwira berbaris menuju ke hotel itu dengan sikap amat galak dan mengancam Ributlah semua orang dan semua tamu langsung bersembunyi di kamar masing-masing Dengan kaki gemetar pelayan itu pun terpaksa menuju ke pintu bersama pelayan-pelayan lain mengiringi pengurus hotel menyambut barisan itu Pelayan itu terlampau lancang mulut, tentu tidak akan ditangkap terdengar seorang tamu berkata perlahan Akan tetapi Hongbeng dan Goatlan berpikir lain Mereka saling pandang dan cepat masuk ke kamar masing-masing Sekejap kemudian mereka telah keluar pula dan sudah menggendong semua barang-barang mereka, siap untuk meninggalkan tempat itu Benar saja dugaan mereka, begitu mereka keluar dari kamar, pengurus hotel dan para pelayan yang agaknya bercakap-cakap dengan para perwira Kemudian menudingkan jari mereka ke arah Hongbeng dan Goatlan Tiba-tiba Bu Kuan Ji dan perwira-perwira kelas satu dari istana maju menyerbu dan mengurung kedua orang muda itu Goatlan memandang kepada kedua orang hwasyu yang seperti sudah dikenalnya itu, akan tetapi dia lupa lagi di mana dia pernah bertemu dengan mereka Dia tidak diberi kesempatan untuk mengingat-ingat hal itu, karena mereka telah mengeroyok Kepandaian mereka ternyata tidak boleh dipandang ringan Ban Sai Chin Jin sendiri sudah amat tangguh, juga dua orang hwasyu dan tosu itu merupakan tandingan-tandingan yang tidak boleh dibuat main-main Bu Kuan Ji dan tujuh orang perwira kelas satu dari istana yang sudah menjadi kaki tangannya juga memiliki kepandayan yang cukup hebat Maka Goatlan dan Hongbeng cepat mencabut senjata mereka Hongbeng mengeluarkan tongkat hitamnya, yaitu tongkat tanda pangkat sebagai ketua Hektung Kaipang Adapun Goatlan lalu mencabut sepasang bambu runcingnya Tempat di mana mereka bertempur itu sangat sempit, maka Hongbeng lalu berseru, hayo kita keluar Goatlan mengerti maksud tunangannya, maka dia lalu menerjang pengeroyoknya dan merobohkan seorang perwira Demikian pula Hongbeng berhasil mengempelang kepala seorang perwira dan bersama Goatlan cepat melompat ke halaman hotel Di sini tempatnya lebih luas sehingga mereka akan dapat melakukan perlawanan dengan baik Akan tetapi baru saja kaki mereka menginjak halaman hotel, mendadak puluhan batang anak panah menyambar dari luar Cepat mereka menggerakkan senjata dan memutarnya melindungi tubuh Ketika mereka memandang, ternyata bahwa tempat itu telah dikurung oleh pasukan yang banyak sekali jumlahnya Jalan keluar tidak ada lagi dan terpaksa Hongbeng dan Goatlan lalu menghadapi lagi serabuan Bansai Chinjin dan kawan-kawannya yang sudah mengejar pula sampai di situ Hal ini menguntungkan bagi kedua orang muda itu karena dengan adanya keroyokan para perwira, maka pasukan pemanah itu tak berani menggunakan anak panah mereka lagi Pertempuran berjalan seru sekali Yang sangat mendesak adalah Bansai Chinjin Kali ini karena banyak kawannya, Bansai Chinjin bertempur dengan semangat besar sehingga Huncuenya benar-benar merupakan senjata maut bagi Hongbeng dan Goatlan Sekali saja mereka terkena pukulan Huncue yang selalu ditujukan ke arah kepala mereka, akan celakalah mereka Terima kasih telah menonton!